Sementara seorang balita tewas dalam kebakaran 6 rumah warga di Sukabumi, Jawa Barat. Korban tengah tertidur di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Kobaran api menghanguskan 6 rumah semi-permanen di kampung Bojonglopang, desa panumbangan Jampang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke rumah warga di sekitarnya. Tiga unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Naas, Siva, Balita 3,5 tahun tewas akibat kebakaran tersebut. Korban sedang tertidur di dalam rumahnya yang terbakar. Jasad korban ditemukan petugas pemadam kebakaran di bawah puing-puing bangunan. Jenasad korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Gunung Gedogan, Panumbangan, Sukabumi. Anak tersebut saat kejadian lagi berada di kamar. Nah, kemudian sementara orang tuanya lagi bekerja sebagai pekerja di pasar. Nah, mungkin yang nama juga anak gitu kan, kemudian atau lagi tidur. Nah, sehingga terjadilah kusibah kebakaran. Kebakaran tersebut diduga akibat kosleting listrik di salah satu rumah warga. Namun, penyebab pastinya masih dalam penyelidikan aparat Polsek Jampang Tengah. Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.